Halo semua, setelah kalian sudah disetujuin mendaftar tiktok shop, langkah selanjutnya kalian berarti sudah bisa untuk menambahkan produk-produk dari tiktok shop ke etalase toko kalian yang nantinya produk-produk yang kita sudah tambahkan akan muncul di home tiktok kita yang logonya keranjang seperti ini dan keranjang ini disebutnya adalah etalase toko kita dan cara menambahkannya kalian klik garis 3 di atas sebelah kanan ini setelah itu kalian pilih alat kreator dan nanti pilih lagi ke tiktok shop dan langsung aja di klik tiktok shopnya dan nanti tampilannya akan seperti ini ini adalah toko kita atau toko afiliasi tiktok dan disini kalian scroll aja ke bawah dan disini ada tulisan yang tiktok shop seller center dan juga ada tambahkan produk afiliasi dan untuk tiktok shop seller center ini digunakan untuk para seller yang memang sudah mempunyai usaha sendiri atau pribadi kalian bisa memilih disini juga untuk menambahkan produk jualan kalian ya dan untuk yang afiliasi tiktok kalian pilih yang tambahkan produk afiliasi tiktok kita langsung klik aja tambahkan produk afiliasi dan nanti tampilannya akan seperti ini jadi ini semua adalah produk-produk yang ada di tiktok shop yang bisa kita pilih dan kita tambahkan ke dalam etalase toko kita jadi nanti produk-produk yang sudah kita tambahkan ke dalam etalase toko kita bila ada yang membelinya maka kita akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut dan untuk komisinya disini sudah tertera ya jadi disitu produknya disitu dituliskan peroleh 297 rupiah ada yang 100 rupiah dan ada yang 300 ada yang 500 dan bahkan ada yang 1000 sampai lebih jadi kalian bisa pilih aja produk mana yang kalian mau pilih dan disini aku menambahkan untuk peralatan set pisau dapur dan juga di bawahnya aku menambahkan miso blender tangan dan di tiktok shop juga ada banyak toko yang memberikan sampel gratis seperti ini disini ada keterangannya sampel gratis kita bisa minta tinggal klik aja minta kalau kalian mau sampel gratisnya tapi ada syaratnya yaitu adalah kalau misalnya kita disetujuin sama pihak tokonya untuk mendapatkan produk secara gratis maka saat produknya datang ke tempat kita atau kita sudah terima kita wajib memposting video atau video live berisi tautan produk dalam waktu 15 hari setelah penjual mengirimkan sampel gratis jadi kita wajib promosiin produknya ya dan untuk disetujuin atau tidaknya itu langsung dari pihak tokonya ya nanti kita pasti akan mendapatkan notifikasi bila disetujui ataupun tidak dan untuk proses permintaan sampel disitu membutuhkan waktu 3 hari ya dan setelah kalian sudah memilih dan menambahkan produk evaluasi tiktok kalian bisa kembali lagi ke home tiktok kalian dan nanti di home kalian akan ada logo seperti keranjang ini yang aku tanda panahin jadi ini adalah etalase toko kita dan ini semua adalah produk-produk yang sudah aku tambahkan tadi yang sudah aku pilih dan aku tambahkan jadi semua produk yang tadi aku tambahkan ada disini ya jadi udah masuk ke dalam etalase toko aku jadi nanti kalau ada orang yang melihat profil kita atau buka profil kita nanti mereka juga pasti bisa melihat keranjang logo ini dan mereka pasti tahu kalau ini adalah tiktok shop jadi mereka bisa belanja disini mereka bisa pilih barang-barang yang mereka mungkin mau beli atau mereka mau lihat dan nanti kalau setiap produk yang terjual kita bisa mendapatkan komisi ya seperti yang tadi sudah aku jelaskan dan selanjutnya kita juga bisa membuat konten atau promosiin barang-barang tersebut yang bisa kita upload di tiktok kita dan aku akan kasih tahu caranya untuk mentautkan produk-produk yang sudah kita pilih atau yang kita mau promosikan ke dalam video tiktok kita ya oke jadi kalau kalian udah bikin kontennya nanti saat mau upload seperti ini nanti disitu ada tulisannya tambah tautan jadi kalian bisa tambahkan tautan kalian klik aja nah nanti disini pilihannya ada dua yaitu tautan produk dan saat live event jadi kalau kalian pilihnya untuk post video di tiktok kalian pilihnya yang produk yang atas ya kan soalnya bukan live jadi kalian pilih aja yang kuning atas nah disini ada banyak banget ini adalah etarasi toko kita yang tadi kalian sesuaikan aja produk mana yang tadi kalian sudah buat kontennya jadi kalian cari produk mana yang kalian tadi sudah buat kontennya terus kalian tambahkan dan kalian tulis deskripsinya itu nama produknya apa disini aku tulis blender karena tadi produk yang aku lagi mau promosikan adalah blender misalnya seperti itu lalu kalian tambahkan aja dan disitu juga bisa menambahkan produknya lagi disini batas minimalnya itu adalah maksimal 10 produk tautan ya jadi kita bisa mentautkan 10 maksimal nah aku juga mau kasih tau nih kalau disini kita juga bisa mentautkan link Sopi produk afiliate kita loh jadi nanti disini tinggal klik aja tuh yang tulisan tambah lebih banyak produk kalian klik dan nanti ada 3 pilihan seperti ini yaitu adalah tambah url produk, afiliasi dan juga tiktok shop dan kalian tambah url produk nah jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya disini kita tinggal tulis nama produknya jadi misalnya kita lagi buat konten Sopi haul meja belajar kalian tulis aja disini meja belajar dan juga tautan produknya adalah link Sopi produk meja belajarnya itu ya guys setelah kita upload konten yang tadi nanti tulisannya seperti ini ya link produk anda sedang dalam tijauan nah setelah selesai ditinjau nanti ini adalah contoh yang sudah selesai ditinjau ya jadi nanti tinggal klik keranjang kuning yang ada sebelah kiri dan maka akan muncul produk-produk yang sudah kita tautkan akan seperti ini jadi sampai sini dulu videonya dan kalian juga bisa nonton video aku tentang gimana caranya daftar tiktok shop dan juga gimana caranya belanja di tiktok shop karena aku juga udah pernah buat videonya dan nanti link videonya kalau ada yang menonton aku tulis di description box ya jadi sampai sini dulu terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku semoga video aku dapat kalian pahami see you next video bye 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 bye